Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya bulan ini adalah bulan Agustus dan Indonesia memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia pada bulan ini dapatnya pada tanggal 17 Agustus dan di desa saya yaitu kelurahan Sindang Rasa ini sudah ramai oleh atribut-atribut yang identik dengan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang tahun ini adalah yang ke-77 di samping pinggir kiri dan kanan jalan yang keren ini sudah banyak berdiri bendera atau umbul-umbul bendera merah putih ataupun umbul-umbul yang dihiasi oleh kreativitas warga sekitarnya khususnya di daerah kami kelurahan Sindang Rasa wah seperti yang terlihat di video setelah Gapura ini terlihat umbul-umbul yang berjajar merah putih itu warnanya untuk melambangkan bendera negara Republik Indonesia biasanya bendera-bandera ini dihasilkan juga oleh lampu-lampu yang jika dilihat pada malam hari akan terlihat lebih indah lebih buricak burino pada orang Sunda ya oleh karena itu mungkin nanti pada malam-marinya kita jalan-jalan ke jalan ini lagi untuk melihat bagaimana suasana malamnya ya yang akan hiasi oleh lampu-lampu yang berkedap gelap nah ini dia bendera atau umbul-umbul yang terpanjang di sisi kanan kiri jalan sudah banyak dibuat di depan rumahnya masing-masing untuk ikut merayakan memeriahkan dan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia nah di daerah kami pun selain memasang bendera-bendera atau umbul-umbul juga diadakan berbagai macam lomba olahraga terutama bola poli yang sudah dilaksanakan sejak beberapa hari yang lalu saya kira pemasangan bendera dan berbagai penombaan yang diadakan di daerah saya juga diadakan dan terjadi di daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia karena hal ini untuk menjemput kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ini sehingga akan terasa lebih meriah apalagi setelah kurang lebih dua tahun ya kita merasakan bagaimana pandemi virus Corona tidak dilaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia sudah dua kali nah ini dia agak kurangnya cukup cantik nanti kita malam ke sini jalan-jalan ya sudah dua kali Agustusan kita tidak melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan sebenarnya untuk Agustus tahun ini karena penyebaran perusahaan relatif bisa dikendalikan sepertinya upacara hot RI akan dilaksanakan kembali di daerah-daerah di lapang-lapang seluruh wilayah Indonesia supaya mana yang terlihat di video ini jangan tindak sekali isi kiri dan kanan banyak umumbo yang dipasang bendera malamudi yang terpasang sehingga memberikan nuansa Agustusan nuansa perjuangan nuansa cinta tanah air pada Republik ini dan pada saya Indonesia tetap bertahan di negara yang kuat secara apapun ya secara ekonomi khususnya di tengah terjangan resesi ekonomi global kata Bapak Jogowi karena terjangan pandemi Corona atau dampak dari Corona dan juga perang dari Rusia dan Ukraina banyak negara yang bangkrut dan yang berpotensi bangkrut seperti yang terjadi pada Sri Lanka negara ini sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya kurang-kurang negara kita makin maju bisa tahan terhadap resesi global dan untuk bertahannya negara kita juga sehingga masyarakat harus mendukungnya dan salah satu upaya mencintai tanah air ini kita memasang bendera dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia kreatifitas warga untuk memeriahkan Republik Indonesia berneka ini tentunya beraneka ragam salah satunya dengan pemasangan bendera dan patung-patung yang lucu atau bahkan mengerikan nah di daerah ini ada nah ini diagapura tuh ada yang tergantung di atas waduh ini kreatifitas warga daerah ini tuh wah itu ada yang tergantung apa itu kalau malam hari kita melintas ke daerah ini apalagi di sekitar daerah ini banyak makam karena merupakan komplek pemakaman tentu akan mendasar takut karena ada yang tergantung tadi ya oke kita belok kanan menuju babakan dan jalan pun masih sangat bagus keren sekali jalan rata jalan yang bagus merupakan transportasi yang sangat vital sehingga bisa memudahkan mobilisasi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah tersebut oke perjalanan lumayan masih panjang oleh kaitu silahkan kalian menikmati perjalanan ini untuk melihat-lihat bagaimana indahnya hiasan kreatifitas warga untuk memberiahkan atau menyambut hari wang tahun yang puring saya yang ketujuh puluh selamat menikmati 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 selamat menikmati